Intro Telgida Arsenal merasa kasihan dengan Mikkel Arteta Mikkel Arteta tak kunjung membangkitkan performa dari Arsenal Bahkan musim 2020-2021 kemarin Ia hanya mampu membawa klub berada di peringkat yang ke-8 Hal ini pun membuat perhatian legenda klub yakni David Simon Yang merasa kasihan dengan pelatih asal Sepanyol tersebut Sebab Mikkel Arteta belum memiliki pemain yang sesuai dengan keinginannya Diketahui saat ini mayoritas pemain Arsenal adalah warisan dari Unai Emery Maka dari itu Simon berujar Mikkel Arteta harus membeli banyak pemain baru Yang sesuai dengan karakter dirinya Dari squad yang ada saat ini, keeper legendaris Inggris menyebutkan Bahwa lingkungan depan harus diutamakan Sebab striker seperti Aubameyang maupun Alexander Lagacete Tidak tampil konsisten pada musim yang lalu Hari Maguire sudah berlatih bersama timnas Inggris Hari Maguire masuk dalam 26 nama Yang dibawa karakter Shotgate ke Euro 2020 Namun pemanggilan ini sempat menjadi perdebatan Karena kondisi Maguire yang belum sembuh dari cedera Namun kabar baik datang pada hari Kamis kemarin Maguire sudah terlihat berlatih bersama rekan-rekan setimnya Melalui akun Twitter mereka, FA mengkonfirmasi bahwa Maguire sudah berlatih bersama timnas Inggris Sang baik terlihat berlatih penuh bersama rekan-rekannya Dia dilaporkan melahap menurut latihan yang diberikan oleh sang pelatih Melihat kondisi Maguire ini, para fans Inggris berharap Sang baik bisa segera membela The Three Lion Menurut laporan yang beri dari Maguire kemungkinan tidak akan bermain saat melawan Kruasia Tim pelatih Inggris enggan mengambil resiko dengan sang baik yang belum pulih benar Sehingga mereka memilih untuk bersabar Dengan sang baik sembari berharap ia bisa fit 100% Tim nasi Inggris menarketkan hari Maguire sudah bisa bermain di pertandingan kedua Yang di saat melawan Scotlandia Tim nasi Italia diharapkan sebagai penantang gelar Euro 2020 Eks pemain Inter Milan yakni Christian Ferry Berharap tim nasi Italia bisa sebagai penantang yang serius di Euro 2020 Sebab ia menilai tim nasi Italia mempunyai squad yang bagus saat ini Lilia Suri pada tahun 2018 yang lalu memiliki catatan yang buruk di laga internasional Bagaimana tidak mereka kekelos berlagak di pila dunia pada waktu itu Namun tim nasi Italia kini mampu bangkit di bawah arahan Roberto Maggi ini Selain itu mereka punya catatan bagus di mana 8 pertandingan beruntung Tidak satu pun menelan kekalahan tanpa kepembulan di semua turnamen Bahkan mereka menjadi salah satu negara yang berhasil memenangkan 100% pertandingan Selama bebak kualifikasi Euro 2020 Bercatat mereka mencetakkan 37 gol dalam total 10 pertandingan pada bebak kualifikasi Tayel Christian Ferry sangat terkesan dan melimar pujian untuk Roberto Mancini Karena mampu membawa tim nasi Italia terus meraih hal yang positif Juara Euro 2020 hanya dapat 10 juta Euro Euro 2020 akan dihilat dalam beberapa jam ke depan Dan menjadi juara di Euro 2020 memang jadi misi semua tim peserta Menjadi juara tentu membuat mereka layak disebut sebagai tim terbaik di Eropa pada tahun ini Dan untuk 4 tahun ke depan Namun mengikuti kompetisi Euro 2020 tentu saja tak hanya mengincar menjadi juara Kelentoran uang tentu jadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara peserta Ada peningkatan substansial dalam jumlah yang distribusikan ke tim yang berpartisipasi di turnamen final Euro 2020 Jumlah ini juga disetujui oleh komite eksekutif UEFA 24 tim nasional akan berbagi total uang sebesar 371 juta Euro Angga ini naik di pending Euro 2016 yang lalu yang hanya mendapatkan 301 juta Euro Dan untuk tim yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan uang sebesar 10 juta Euro Sedangkan untuk runner-up akan dikurangi 3 juta Euro Artinya secara total tim juara jika mereka memenangkan 3 partai di bebak kuasa grup Hingga di partai puncak akan mendapatkan total uang sebesar 34 juta Euro Atau meningkat di pendingan Euro 2016 yang hanya mendapatkan 27 juta Euro Dan Henderson siap kuser Pickford dari keeper utama Inggris Sejauh ini Pickford diindikasikan jadi keeper utama timnas Inggris Mengingat pemain Everton itu tampil apik saat membela Inggris di bela dunia 2018 yang lalu Dan keeper kedua timnas Inggris saat ini yakni Dan Henderson Mengakui bahwa Pickford memang layak menjadi keeper utama timnas Inggris Dan Henderson tidak keberatan jika Pickford menjadi keeper utama timnas Inggris Ia pun mengaku siap membantu sang keeper untuk tampil maksimal Meski mendukung Pickford Henderson mengaku siap jika harus menggantikan sang senior di Euro 2020 nanti Timnas Inggris akan memainkan pertandingan pertama mereka di Euro 2020 pada akhir pekan nanti Kroasia akan menjadi lawan pertama dan terlain pada laga pertama dari grup D Resmi PSG angkut gelendang timnas Belanda Rasasa Prancis yakni PSG resmi mengumumkan kedatangan gelendang timnas Belanda yakni Gini Wisneldum pada Kamis malam Wijnaldum rapat dengan status free agent setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Liverpool PSG memang belum mengumumkan durasi kontrak dari Wijnaldum Akan tetapi media-media kenamaan di Eropa melaporkan bahwa Wijnaldum diikat kontrak dengan durasi 3 tahun Sebelum merapat ke PSG Wisneldum sempat santar diberitakan bakal bergabung dengan Barcelona Pemain 30 tahun itu bahkan dilaporkan sudah menyempakati kontrak yang diajukan belakangan dan hanya tinggal menjalani tes medis saja Akan tetapi Wisneldum memutuskan untuk mengubah keputusannya ketika mendapatkan tawaran dari PSG Kabarnya PSG membiarkan gaji yang jauh lebih tinggi ketimbang yang ditawarkan oleh gubu Barcelona Atletico telak tawaran perdana Manchester United untuk Giran Tribir Manchester United diketahui tertarik dengan aksi back 30 tahun memiliki Atletico yakni Giran Tribir Mereka berinsan untuk membuang Tribir ke Old Trafford pada musim panas kali ini Football Insider mengklaim bahwa Manchester United telah mengirimkan tawaran perdana untuk Giran Tribir Namun menurut laporan tersebut tawaran perdana Manchester United itulah karena nilainya terlalu rendah Setan merah kabarnya melakukan percobaan penawaran dengan bayaran sebesar 10 juta ponseling Dan Manchester United ingin melihat respon Atletico atas tawaran tersebut Namun Atletico menolak mentah-mentah karena mereka minimal menginginkan dua kelipat dari tawaran MU tersebut Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tidak putus asa setelah tawaran perdana mereka ditolak oleh Atletico Ini dikarenakan MU benar-benar tertarik untuk mendapatkan jasa Tribir Dan mereka menyadari bahwa tawaran perdana mereka itu terlalu rendah Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United akan mencoba menembus sang back dalam waktu yang dekat ini Barcelona inti peluang rekrut striker milik Villarreal Barcelona diketahui ingin memperkuat tim mereka pada musim panas ini Ronald Goman diketahui butuh tambahan tenaga agar timnya sedip menantang kelar yang serius di musim datang Sejauh ini sudah ada tiga pemain yang merapat ke Barcelona Salah satunya adalah mantan pemain Manchester City yakni Sergio Aguero Dilansir dari VHS, Barcelona masih ingin mendatangkan satu striker lagi Mereka ingin memboyong Kirat Moreno dari Villarreal Menurut laporan tersebut, Ronald Goman butuh satu striker lagi di timnya Ini dikarenakan Sergio Aguero sudah menuak Sehingga ia tidak bisa bermain di seluruh laga yang diikuti oleh Barcelona Barcelona mempertimbangkan serius untuk memboyong Kirat Moreno di musim panas ini Ini dikarenakan striker Villarreal itu tampil apik pada musim yang lalu Ia menjadi mesin goal utama bagi Villarreal Dimana ia mengemaskan total 30 goal dan juga 11 asis dari total 46 penampilannya Tetapi Barcelona perlu merokok kotsek yang cukup dalam untuk merekut striker Villarreal tersebut Mereka dikabarkan harus membayar sekitar 40 juta euro untuk mendapatkan jasa striker tersebut Tak terpakai di Chelsea, Hakim Sia dipidik oleh Atletico Madrid Hakim Sia baru bergabung dengan Chelsea pada musim panas yang lalu Pada era kepelatihan Frank Lampard, Hakim Sia menjadi langganan starting 11 di Chelsea Namun ketika Lampard digantikan oleh Thomas Tuchel, nasib Hakim Sia kini berubah Sia tidak masuk dalam skema permainan dari Thomas Tuchel Digabarkan, Chelsea harus melepas Hakim Sia pada bursa transfer musim panas nanti Sebab dari transfer ini, De Bruyne bisa mendapatkan uang untuk dipakai membeli pemain yang lain Langgan ini harus ditampu oleh Chelsea untuk mengurangi resiko sanksi dari finansial fair play Media Spanyol Yanni Elgrom laporkan bahwa ada mener dari Atletico Madrid pada servis Hakim Sia Digu Simeone disebut sudah memakai Sia sejak bermain di Ayak Amsterdam Pemain 28 tahun itu dinilai punya gaya yang cocok dengan Atletico Madrid Sia punya umpan diagonal dan umpan jauh yang bagus untuk menunjang serangan balik dari Atletico Madrid Jika Romagnoli pergi, AC Milan siap angkut back milik Arsenal Sejak tahun 2015 yang lalu, AC Milan selalu mengandalkan Romagnoli Mereka sangat mengandalkannya sampai-sami menunjuknya sebagai kapten tim AC Milan Dan kini kontrak alisio Romagnoli di AC Milan sekarang tersisa satu tahun saja AC Milan sebenarnya sudah berusaha untuk memperpanjang masa kerja dari Romagnoli Namun negosiasi berlangsung sangat talon dengan ujung masalahnya adalah soal gaji Dengan tidak adanya kejelasan tentang masa depannya AC Milan pun siap menjual back berusaha 26 tahun itu pada musim panas ini Penjualan ini tentu menguntungkan sebab uangnya bisa digunakan untuk mencari amunisi yang baru AC Milan pun disebut-sebut sudah mulai mencari pengganti yang tepat bagi Alisio Romagnoli Beberapa nama sudah dikaitkan dengan gubu AC Milan Dan kini AC Milan disebut sudah menemukan satu calon pengganti yang tepat Ia adalah back milik Arsenal yakni David Luiz Kabar tersebut dilansir oleh jurnalis bernama Rudy Galleri Jurnalis asal Italia itu menyebutkan David Luiz adalah kandidat yang ideal Bagi AC Milan meski usianya sudah berumur 30 Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih.